Pemirsa Kejuaraan Indoor Skydiving Championship 2022 yang digelar di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Bandung Barat sejak Jumat hingga minggu kemarin akhirnya ditutup secara langsung oleh Danjenko Pasus Kejuaraan yang diikuti. Sekitar 138 peserta tersebut dan diharapkan dapat cetak bibit unggul penerjun dan meningkatkan kemampuan para atlet guna menghadapi ajang lainnya. Inilah atraksi sekaligus keterampilan yang dilakukan sejumlah peserta dalam Kejuaraan Nasional Indoor Skydiving yang diselenggarakan di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Bandung Barat. Para peserta memperlihatkan uji kemampuan saat melayang di dalam ruangan khusus bernama Wind Tunnel berukuran diameter 6 meter ini. Diberikan kesempatan uji keterampilan melayang selama 35 detik di dalam Wind Tunnel terbesar di Indonesia tersebut. Tak mudah bagi peserta untuk melakukan atraksi mirip terjun payung yang dilakukan di dalam ruangan ini. Apalagi dengan tekanan udara tinggi di dalam Wind Tunnel ini, para peserta bisa kehilangan keseimbangan jika tidak dilatih secara khusus. Selain para atlet yang tergabung dalam Pederasi Aerosport Indonesia atau FASI, sebanyak 138 peserta pun ikut serta tampil yang berasal dari 3 matra TNI, AD, AU, dan AL, serta polisi hingga komunitas yang digelar selama 3 hari sejak 20 Mei hingga 22 Mei 2022 kemarin. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan yang hadir dan menutup secara resmi kegiatan tersebut mengungkapkan dengan digelarnya kegiatan kejuaraan indoor skydiving diharapkan bisa meningkatkan kemampuan para atlet ke ajang yang lebih besar lagi baik nasional maupun internasional, terlebih guna mencetak bibit-bibit unggul penerjun. Ini kita bisa mendapatkan bibit-bibit unggul penerjun, di mana tadi ada yang berusia 8 tahun, luar biasa. Kami latihan terjun setelah menjadi tentara, tetapi ada bibit-bibit yang dari sejak dini dia sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga ke depan diharapkan mendapatkan atlet-atlet untuk penerjun yang handal. Dalam pertandingan ini tidak hanya diikuti oleh peserta dewasa, akan tetapi terdapat dua bocah yang mencuri perhatian, karena keduanya mampu menorehkan prestasi dalam ajang kali ini. Kedua bocah tersebut masing-masing berusia 8 tahun dan 12 tahun, yang antara lain Surya Reva Jaki dan Elang Duaji Ali Putra. Di mana dalam pertandingan ini, keduanya mendapatkan juara favorit setelah berhasil melakukan beberapa formasi memukau, seperti head down, back ply, dan seat ply. Keduanya mengaku telah latihan sejak kecil. Di akhir acara penutupan yang dihadiri Danjen Kopassus dan para tamu undangan tersebut, para peserta yang berhasil keluar sebagai juara pun dilaksanakan pengalungan medali dan penyerahan tropis serta uang pembinaan dengan total hadiah ratusan juta rupiah.